Welcome home army of God Mari kita bangkit beri bersama-sama kawan Semua bisa bertepuk tangan bersama-sama kawan Biar segala bangsa memuji engkau Tuhan Biar segala bangsa memuji engkau Tuhan 1, 2, 1, 2, 3 Sing it! You're the one who makes the sunshine You're the one who put them in the sky In the sky One by one you hung the stars Nothing can compare to your greater words To your greater words Mari yang kedua tangan mau katakan The heavens show your beauty on display Parading your splendor and the great things you've done All the nations you have made We come and worship here before you Lord Before you Lord All the nations you have made We bring all praises to your holy name Your holy name You're the one You're the one who makes the sunshine You're the one who put them in the sky In the sky In the sky One by one you hung the stars Nothing can compare to your greater words To your greater words The heavens show The heavens show The beauty on display Braving your splendor and the great things you've done All the nations for everybody All the nations you have made We come and worship here before you Lord Before you Lord All the nations you have made We bring all praises to your holy name Your holy name Mari semuanya berdua tangan, come on Hey ho Hey ho Hey ho Hey ho Wuh Wuh pod We plans inward Wuh 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Oh, Jesus, You're the one There's no one else but You Yeay Haleluya Mari semuanya bebaskan dirimu teman Kau Tuhan yang melihat Turun ke dunia Kau tebus segala dosa Kau beri keselamatan Beri keselamatan kasih Hari yang katakanmu tinggi-tinggi katakan Jika ku akui semua dosaku Maka kau adalah setia dan adil Kau mengampuni dan suci kau Dari segala yang jahat Saya mau ku hidup bagi dunia ini lagi Saya ingin kontrolin Saya ingin lakukan hal yang dapat Dekatan hatimu Kau adalah pilihan kami Kau adalah pilihan kami Kau Tuhan yang mulia Kau Tuhan yang mulia Turun ke dunia Duk tebus segala dosa Amin Kau beri keselamatan Beri kesempatan Kasihmu Kasihmu Jika kami akui Jika ku akui Semua dosaku Maka kau adalah setia dan adil Kau akan mengampuni dan sucikan Dari segala yang jahat Saya mau ku hidup bagi dunia ini lagi Tak ingin kontrolin Tak ingin lakukan hal yang dapat Dukakan hatimu Tak mau ku hidup di luar Tutup kata firmanmu Yang telah bebatkan ku Yesus Yesus kebenaranmu Hari semuanya ikuti kegerakan kami Di depan One One Two One Two Three Go Hey Go you go Ada tanganmu tinggi-tinggi Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi Tak ingin kontrolin Tak ingin lakukan hal yang dapat Dukakan hatimu Tak mau ku hidup di luar Tutup kata firmanmu Tutup kata firmanmu Yang telah bebatkan ku Yesus Yesus kebenaran Adalah Adalah Tak mau ku hidup di luar Tutup kata firmanmu Yang telah bebatkan ku Yang telah bebatkan ku Yesus kebenaran Adalah Adalah Mari semuanya Lampingkan tangan bersama Parara 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 Dapat Dukakan hatimu Tak mau Ku hidup di luar Tutup Kata Filmanmu Bila ini menjadi doa kami Tuhan Mengerlah bebaskan kami Yesus kebenaranmu Adalah Adalah Pilihan Dia mengasihi Tuhan Berikan kemulia yang paling meriah Buat Tuhan We love you Jesus Kami sungguh mengasihi engkau Tuhan Haleluya Jangan dibisahkan kembali untuk duduk Selamat menikmati Bapak kau mendengar Seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan Dari kasihmu Lewat lembah telah Kau temani aku Tuhan 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 Kau akan tenang bersamamu Bapak, taruh tanganmu di kedua daramu, katakan Mengalir Kami rasakan kau hadir di tengah-tengah kamu Bapak, kau mulia Kau yang hadir di sini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Kau akan tenang bersamamu Bapak, kau mengalir kuasa Kau hadir di sini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Kau akan tenang bersamamu Bapak Kudus, kuduslah Tuhan Kau ala semesta alam Ala semesta Surga bumi penuh kemuliaanku Surga bumi penuh kemuliaanku Sungguh kuduslah kau Tuhan Kau akan tenang bersamamu Kau akan tenang bersamamu Surga bumi menuh kemuliaanmu Mari angkat hatimu nyanyikan bersama kudus-kudus aku Tuhan Kudus-kuduslah kau Allah yang kudus mulia Kami rasakan kau hadir di tempat ini Tuhan Biar kami semua menyembahmu menyembah Allah yang kudus Kudus-kuduslah kau Tuhan Kudus-kuduslah Tuhan Alas nemesa Allah Surga bumi menuh kemuliaanmu Angkat hatimu angkat kedua tanganmu katakan Kuduslah kau Tuhan Kudus-kuduslah Tuhan Alas nemesa Allah Surga bumi menuh kemuliaanmu Kemuliaanmu Kuduslah kau Tuhan Kudus-kuduslah Tuhan Alas nemesa Allah Alas nemesa Allah Surga bumi menuh kemuliaanmu Sekali lagi katakan Kudus-kuduslah Tuhan Kudus-kuduslah Tuhan Alas nemesa Allah Surga bumi menuh kemuliaanmu 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 Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Haleluya Katakan haleluya Haleluya Segala kemuliaan bagimu Tuhan Engkau baik bagi kami Sehingga kami hari ini Bisa diberi kesempatan oleh Tuhan Oleh Bapak untuk bisa bersekutu bersama Setiap jiwa yang ada di ruangan ini berharga Sebelah kiri, sebelah kanan Depan, di belakang Semuanya adalah undangan Tuhan Setiap nama berharga Setiap jiwa yang ada di tempat ini Tidak kebetulan ada di tempat ini Tuhan mengundang Tuhan ingin berbicara Sebab Tuhan adalah Bapak kami Sehingga tidak ada satu orang pun diantara kami Merasa sendirian Karena kami punya Papa, punya Bapak di sorga yang baik Sekalipun kami mungkin ditegur oleh Tuhan Itu pertanda Tuhan mencintai kami Karena Tuhan mau berperkara dalam hidup kami Bapak terima kasih buat kesempatan pada saat ini Kami bisa kumpul menyembah engkau dalam hadiratmu Datang dan berbicara kepada setiap kami Tuhan Yesus engkau lah firman itu Engkau firman yang hidup Mari tinggal dalam hati kami Dan Allah roh kudus Buat kami mengerti perenungan firman Dan sanggupkan kami untuk melakukannya Di setiap hari dalam hidup kami Engkau yang memampukan kami melakukan firman Tuhan Berbicara kepada kami ya Tuhan Sebab saat engkau berfirman Maka terciptalah segala sesuatu Saat engkau berfirman hari ini Dan kami merenungkannya Terciptalah pengharapan-pengharapan Yang sudah mulai hilang di hati kami Kami semua disegarkan oleh Tuhan Sehingga waktu kami kembali Kami bersuka cita bersorak-sorai Berbicara ya Bapak Urapi kami semua Layakkan kami Dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amen Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Silahkan duduk kembali Sebelum saya lanjutkan Kita mau apresiasi Semua pelayan PAW ya Mereka pakai merah-merah Dan merah itu melambangkan passion Gairah yang luar biasa Berikan tepuk tangan buat mereka yang melayani tadi Tapi yang namanya gairah, passion itu Tetap harus dikontrol Sebab salah satu buaruh adalah Penguasaan diri Ya Saya pernah mimpi Anak-anak muda Saya pernah mimpi Saya dalam mimpi itu Di dalam pelayanan saya Saya mimpi saya diberi Di hadiahi satu mobil Supercar Siapa yang ingin supercar Coba lambaikan tangan Gak mau ya Ya udah Saya saja Oke Nah waktu saya terima Mobilnya itu Dalam mimpi saya Mobilnya belum pernah saya lihat Pastilah di sorga ada mobil seperti itu ya Karena di sorga itu kan di luar pikiran kita ya Apa yang kita pikirkan Sorga itu lebih daripada imajinasi kita Dan gak tau ya Apa ada mobil atau enggak Itu cuma mimpi saja Tapi Waktu saya naik ke mobil itu Dan ketika mobil itu Melaju dengan kecepatan yang luar biasa Waktu saya mau nge-rem Ternyata gak ada remnya Itu sekeren apapun mobilnya Saya gak mau dikasih mobil seperti itu Waktu saya bangun Dari tidur saya Saya merenungkan Apa arti mimpi itu Kemudian Tuhan berikan pengertian Kita ini Sehebat apapun Dipakai oleh Tuhan Tapi kalau tidak ada Penguasaan diri Untuk berhenti Kita akan hancur Semua karunia Yang Tuhan berikan kepada kita Harus ada yang namanya Dikuasai Ada penguasaan diri Katakan penguasaan diri itu baik Ya sebelum masuk dalam Perlindungan firman Tuhan Saya benar-benar mengapresiasi Setiap AOG Yang mau hadir On site pada sore ini Tentu Kita gak bisa Ramai-ramai Seperti sebelumnya Harus jaga jarak Dan sebagainya Harus perhatikan kesehatan Tapi sangat apresiasi Bagi setiap anda yang mau hadir Orang-orang di samping kanan kiri Saling berikan tepuk tangan Luar biasa ya Dan juga mau apresiasi Buat Cimek Dan juga suaminya mereka Suami istri yang Mendedikasikan hidup mereka Untuk AOG Kalau ketemu Pasti yang dibicarakan AOG Kalau telepon ke Medan Pasti yang dibicarakan AOG Dan kemarin Waktu saya tapping disini Ibadah umum Untuk bulan April Saya lewat sebelah sana Ada Cimek Suaranya menggelegar On fire Duduk di lantai Bawa laptop Lagi online meeting Sampai segitunya Mencintai anda Berikan tepuk tangan Buat Cimek Jadi kita ada di gereja Yang gembalanya Mencintai anda Bukan karena apa yang anda miliki Tapi pingin anda dipakai Tuhan besar Pingin anda dipakai Tuhan besar Jadi Mulai hari ini harus berpikir Luar biasa Buka bersama Masmur Pasal 103 Ayat yang pertama Sampai 5 Masmur 103 Ayat yang pertama Sampai 5 Aogeng sudah menemukan Katakan Amen Saya bacakan Ayat 1 Setiap Aogeng luar biasa Dicintai Tuhan Bacakan Ayat 2 Bergantian Sampai 5 Demikian Firman Tuhan Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dari Daud Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Pujilah namanya Yang kudus Hai Segenap Batinku Ayat 2 Silahkan baca Bersama-sama 3 2 1 Dia yang mengampuni Segala kesalahanmu Yang menyembuhkan Segala penyakitmu Ayat 5 Dia yang memuaskan Hasratmu Dengan kebaikan Sehingga Masa mudamu Menjadi baru Seperti pada Burung Raja Wali Jadi fokus ke Ayat 5 Berkata begini Dia yang memuaskan Hasratmu Dengan kebaikan Tuhan itu Yang memuaskan Hasrat kita Dengan kebaikan Hanya Tuhan Yang bisa memuaskan Hasrat Manusia Garis bawahi Kalimat itu ya Tuhan memuaskan Hasratku Dengan kebaikan Anak muda itu Memang suka Anak muda itu Diurapi oleh Tuhan Tenaganya banyak Saya dulu merasa Sangat muda Merasa ya Tiba-tiba Ketika diajak Sama AOG Begini 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 Pergi berenang Olahraga Bersepeda Langsung gak sanggup Langsung Usia berbicara Dulu ketika Saya masih muda Bukan berarti sekarang Sudah tua Ketika saya masih muda Rasanya tenaganya Gak habis-habis Gak tidur Besok tetap seger Anak muda itu Memang gairahnya Luar biasa Semangatnya luar biasa Tuhan lah Yang akan Mengurapi Dan membuat Semangat itu Tujuannya Hanya untuk Tuhan Supaya jangan Passion kita itu Untuk yang lain Anak muda itu Cenderung Karena suka sesuatu Maka dia akan Mendewakan sesuatu Makanya Kalau ada Idola atau siapa saja Kebanyakan fansnya itu Anak muda Saya pernah punya Kesempatan Pergi ke Singapura Ketemu Komoro Peser Moro Yang GMS Singapura Jadi kalau ke Singapura Temui beliau ya Kalau gak ada uang Minta sama beliau Habis dolar Minta sama beliau Pasti diberi doa Saya pernah lihat Di satu toko Di depannya ada banyak orang Yang ngantri Anak-anak muda Ada pakai tenda lagi Kecil-kecil gitu ya Saya tanya Ini apa ya ko Mereka ngapain Oh mereka lagi ngantri Itu semalaman Tidur di situ Ngapain Nunggu model sepatu terbaru Hah sampai segitunya ya Kalau lihat Orang ngantri Mau beli Handphone baru Kan juga sudah biasa Lihat Ternyata sepatu juga begitu Anak muda itu Memang suka akan sesuatu Tapi bisa kebablasan Cenderungnya Bisa sangat fanatik Akan sesuatu Karena sebenarnya Itu adalah Kelebihan anak muda Tapi harus diarahkan Kepada sesuatu yang benar Itu pengurapan dari anak muda Adalah bisa sangat Menyukai sesuatu Dan kalau passionnya Di situ bisa sangat berkembang Jadi kita harus Buka hati sama Tuhan Supaya Tuhan Memerintah Atas kerinduan kita Yang paling dalam Hasrat kita itu Harus ditaklukan Kepada Tuhan Waktu saya cari tahu Hasrat itu Artinya apa ya Dalam bahasa aslinya Alkitab itu Hasrat Enggak bisa Diterjemahkan Dengan mudah Ke bahasa Indonesia Hasrat itu Ada yang terjemahkan Hidup Jadi Tuhan itu Yang akan memuaskan Hidup kita Dengan kebaikan Tapi ada juga Yang menerjemahkan Keinginan Ada juga yang menerjemahkan Tahun-tahun Hidup manusia Ada juga yang menerjemahkan Kerinduan yang Paling dalam Jadi hasrat itu Adalah sesuatu Yang di dalam hati kita Sangat deep Sangat dalam Yang kita itu Pingin mengisi itu Dengan sesuatu Dengan kedudukan Dengan kehebatan Dengan apapun Yang kita bisa raih Tapi gak bisa Kita bisa beli barang Bosan kemudian Bisa nabung untuk Sepatu terbaik Yang kita anggap terbaik Beberapa bulan kemudian Kita akan anggap biasa Sesuatu yang kita sukai Handphone baru Kita nabung untuk itu Setelah beli Eh kita anggap biasa juga Ternyata barang Atau posisi Atau apapun Bahkan pelayanan Itu gak bisa pas Di dalam hasrat Yang ada dalam hati manusia Gak bisa Entah kenapa Semua barang Yang kita cocokkan Kedalam lubang itu Gak pernah cocok Bahkan dalam hubungan-hubungan Ada banyak anak muda Yang terikat dengan Hubungan-hubungan Yang tidak sehat Dan tidak baik Hidup dalam hubungan Yang tidak benar Itu berusaha cari Sesuatu sebenarnya Untuk mengisi Hasratnya Tapi setiap kali Dia melakukannya Selalu kosong hatinya Dia cari jawaban Dan firman Tuhan berkata Hanya Tuhan lah Yang bisa memuaskan Hasratmu Dengan kebaikan Bukan berarti Kita gak mencintai orang lain Oh hanya Tuhan ya Kalau begitu Saya gak butuh orang lain Bukan Kita ini mahluk sosial Ketika kita mendahulukan Tuhan Kita tahu hanya Tuhan Yang bisa isi hati kita Kita bisa mengasihi Orang lain dengan benar Jadi hanya Tuhan Bukan barang Yang bisa isi hati kita Beberapa diantara kita Pasti mengalaminya Kok kosong ya hidup saya Padahal rasanya Saya punya banyak fasilitas Tapi hati saya kosong Sekosong gak bisa dijelaskan Saya pernah mengalaminya Waktu masih muda itu Mengalaminya Rasanya hidup ini hampa Kosong sekali ya Apa tujuan hidup saya Saya kemudian mengisinya Dengan berbagai kegiatan Suka jalan-jalan Di Manado kan Ada yang namanya Bunaken ya Bunaken itu Laut yang terumbu karangnya Warna-warni Pergi ke sana Pergi naik gunung Rasanya seneng Setiap kali pulang ke rumah Kosong lagi hatinya Apa ya yang bisa mengisi hatiku Kegiatan apa ya Yang membuat saya ini Bisa jadi sukacita luar biasa Dan satu kali ketika saya Pergi ke sebuah acara Namanya Bible Camp Waktu itu lagi liburan Dan ada hamba Tuhan Beritahu Ada orang disini Yang hatinya kosong Hah? Saya berkata Canggih juga ilmunya pendeta ini Kok bisa tahu saya Karena saya duduknya di belakang Saya berusaha menyembunyikan diri Kemudian kalimat berikutnya Berkata Sekalipun kamu bersembunyi Tuhan tahu hatimu Wah saya merasa Sakti pendetanya Hari ini juga Tuhan tahu Kalau hati kita lagi kosong Dan kita lagi cari sesuatu Untuk mengisinya Dan pada waktu itu Hambat Tuhan berkata Hanya satu yang kamu butuhkan Hanya Yesus yang bisa masuk Kedalam hatimu Undanglah Yesus Saya merasa Saya hambat Saya orang Kristen Lahirnya Kristen Papa Mama Kristen Kenapa harus terima Yesus? Ternyata pertobatan itu Pribadi Harus kita menerima Dia Memang teladan iman itu Bisa di Orang tua bisa Mengajarkan kepada anaknya Untuk percaya kepada Yesus Tapi Untuk percaya Yesus Harus keputusan kita Katakan Keputusan saya Ikut Yesus Setelah saya terima Yesus Padahal doanya sederhana Tuhan Yesus Saya Meminta engkau masuk Kedalam hati saya Ubahkanlah hidup saya Selamatkanlah hidup saya Berikan saya masa depan yang indah Ampuni segala dosa saya Kira-kira begitu Doa menerima Tuhan Yesus Dan Setelah saya Selesai acara itu Keluar dari ruangan itu Rasanya lega Yang tak terkatakan Rasanya ada Sesuatu di pundak Yang diangkat Saya merasa Plong Wow Ini yang saya cari-cari Gak ada barang Tidak ada posisi Tidak ada ketenaran Tidak ada satupun Yang bisa isi hati kita Selain Yesus Kristus Tuhan Hanya Dia yang mengerti Hasrat kita Yang paling dalam Ada banyak jebakan Buat anak-anak muda Dari pembacaan kita tadi Ada banyak jebakan Buat anak muda Jebakan-jebakan tersebut adalah Karena Dia mendewakan Sesuatu Dia bisa sangat terikat Akan sesuatu Bisa juga Pornografi Tidak hidup dalam kekudusan Dia mencari sesuatu Yang bisa memuaskan Setiap kali Dia melakukannya Dia merasa hampa Makin hampa Tidak pernah jadi jawaban Pornografi tidak pernah jadi Jawaban bagi kita Kita mencari kepuasan Setelah itu Kosong lagi Nangis lagi Jebakan berikutnya Adalah penyesalan Anak muda itu Lakukan dosa Menyesal Lakukan dosa Menyesal Lalu Iblis berkata Gak apa-apa Lakukan dosa aja Nanti Minggu minta ampun lagi Sabtu ibadah Minta ampun sama Tuhan Kan Tuhan itu Maha Kasih Memang betul Tuhan itu mencintai Waktu kita kembali Tuhan akan membenarkan kita Tuhan akan tolong kita Untuk bangkit kembali Dia Bapak yang baik Memberi kesempatan Tetapi oleh karena kita Hidupnya muter-muter saja Menyesal bertobat Menyesal bertobat Menyesal bertobat Akhirnya berlalulah Beberapa tahun Atau belasan tahun Yang terbuang sia-sia Gak jadi apa-apa Diterima sih Jadi anak Tapi gak menghasilkan Sesuatu Sayang kan Jadi Itu jebakan Atau Jebakan yang berikutnya Adalah suka Suka menyendiri Merasa bersalah Ah saya mau menyendiri Ah Anak muda Yang terjebak Suka menyendiri Ada sih Ada orang yang Gak mau ketemu siapapun Makan online aja Dikirim ke pintu rumahnya Gak mau ketemu orang Di dalam kamarnya Dia bisa melakukan Aktifitas apapun Di hubungi siapapun Gak mau dibalas Gak mau ada Dalam komunitas Ada anak-anak muda Yang begitu Melarikan diri Mengasihani diri Jebakan yang berikutnya adalah Salahkan orang lain Orang lain sih Karena orang lain Saya begini Karena orang lain Begini Karena papa mama cerai Saya begini Beberapa waktu yang lalu Saya berkotba Menyampaikan firman Tuhan Di Medan Hari ini Saya tinggal di Medan Bersama dengan istri Dan menggembalakan Regional Sumatera Belok sedikit Siapa yang dari Sumatera Lambaikan tangannya Aslinya dari Sumatera Palembang, Jambi, Pekanbaru, Batam Bisa lambaikan Oh ada ya Calon gembala Calon gembala nanti di Sumatera Semua yang mengangkat tangan Calon gembala Kita akan melahirkan 50 gereja lokal di Sumatera Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Nah di dalam kotba itu Kepada anak-anak muda Saya bercerita tentang Tentang zona nyaman Tiba-tiba belok ke arah Ada beberapa anak muda Yang merasa Hidupnya itu hancur Karena perceraian orang tua Oh ternyata Memang setelah ibadah Ada beberapa orang Yang mengalami depresi Karena perceraian orang tua Lalu Saya kuatkan Melalui gembalanya Saya ingatkan Untuk melayani mereka Kuatkan Kita gak bisa ubah Apa yang terjadi Kita gak bisa mengubah Apa yang sudah di belakang Tapi kita bisa tetapkan Apa yang akan kita jalani Di depan Amen Katakan saya bisa Katakan saya bukan korban Katakan Tuhan mengurapi saya Akan naik dan tidak turun Nah Pertanyaan besarnya begini Kalau Tuhan itu Tuhan saja yang bisa Mengisi hidup saya Hari ini saya sudah terima Yesus Lalu bagaimana menjalaninya Hari demi hari Gaya hidupnya bagaimana Saya menemukan beberapa poin Yang pertama Supaya kita ini setiap hari Mengalami kepenuhan dalam Yesus Supaya setiap hari kita ini Merasakan Tuhan Memuaskan hasratku Yang pertama Di ayat yang pertama Dikatakan Pujilah Tuhan Hai jiwaku Jadi poin pertama adalah Jaga lidah Jaga lidah kita sebagai Anak muda Kita tidak diciptakan Untuk jadi fans Sesuatu atau orang lain Kita diciptakan Untuk menjadi penyembah Tuhan Kita tidak diciptakan Untuk jadi pengikut sesuatu Atau seseorang Kita diciptakan Untuk menjadi penyembah Tuhan Pujilah Tuhan Hai jiwaku Dengan lidah kita Kita memuji Tuhan Anak muda itu Harus jaga lidahnya Jaga pergaulan juga Kadangkala kita merasa bisa Kita merasa kuat Saat ngumpul sama teman-teman Yang kadangkala perkataan mereka Tidak baik Kita sih tidak ikut-ikutan Tapi lama-kelamaan Kita terbiasa Dengan perkataan-perkataan mereka Yang tidak ada Tidak ada isinya Saya pernah dengar Satu bapak Pindah kota Pindah kota Dan ternyata rumahnya Di sampingnya sungai Sungainya Baunya luar biasa Banyak tikus disana Bapak ini tersiksa Sudah tutup pintu jendela Tetap baunya masuk ke rumahnya Beberapa hari tersiksa Beberapa bulan kemudian Bapak ini Buka jendelanya Merentangkan tangan Tarik nafas sedalam-dalamnya Dia seperti menghirup udara Pegunungan Padahal masih sungai yang sama Rumah yang sama Kenapa? Terbiasa Ada banyak anak muda terbiasa Dulu lihat orang Atau dengar orang Berkata-kata Sesuatu yang gak baik Dia merasa risih Tapi karena bergaul Dengan orang-orang yang sama Setiap hari Setiap waktu Jadi akhirnya biasa Jadi anak-anak muda Anda harus AOG harus Punya Komunitas yang baik CG adalah komunitas yang baik Amen Katakan I love CG Bilang kanan-kiri Ke CG ya Ke CG ya Oke sekalipun Mungkin ada yang masih online Kebanyakan masih online Jadi harus punya Kata-kata kita itu bisa Kata-kata yang baik kita Juga bisa hilang Karena sekeliling kita Adalah orang-orang Yang suka berkata-kata Yang gak baik Tapi saya percaya Setiap AOG disini Diajari Dengan firman Tuhan Anda semua Memiliki hamba-hamba Tuhan Memiliki Gembala yang Mengajarkan Apa yang baik Kepada Anda Kelihatan sih Dari wajah-wajahnya Semuanya punya Perkataan yang baik Coba lirik kanan-kiri Katakan Kelihatan dari wajah Anda Kelihatan dari wajahmu Kamu suka ngomong yang baik Amen Saya melihat dengan iman Amen Nah kata-kata itu Harus dijaga Satu kali Saya sedang menyembah Tuhan Di rumah Waktu itu Melayani Di Masih sebagai gembala Hari ini saya gembala Di Medan Jadi gembala regional Tapi sebelumnya Saya gembala di Palembang Kota Mpe Mpe Yang kapal selamnya dimakan Nah disana Saya sedang menyembah Tuhan Di ruang Satu ruangan Menyembah Tuhan Dengan satu gitar Menyembah Tuhan Saya suka gitar Suka main gitar Walaupun gak ahli Tapi Saya suka menyembah Tuhan Pakai gitar Menyembah Tuhan Setelah itu Saya terganggu Masuk hadirat Sudah masuk Sudah dip Dip Tiba-tiba Terganggu Hilang Hadirat Tuhan Kira-kira begitu Karena saya merasa terganggu Karena gitarnya itu Gitar tua Terus senarnya itu sudah A disini Sudah beda dengan A yang disini Sudah fals Terus itu Pegangannya pun sudah Sudah ada Lekukan-lekukannya Jadi waktu menyembah Tuhan Saya merasa terganggu Kok fals gitarnya ya Sudah diusahakan Untuk dibenerin Tapi gak bisa Tetap fals Lalu muncullah Sebuah doa Yang tidak biasa Saya pernah berdoa Sesuatu doa Yang saya gak mau Ajarin sih Mentah-mentah Tapi Poinnya Anda tanggap Spiritnya ya Saya doanya begini Waktu itu Tuhan Mengampuni doa saya Karena Tuhan tahu Isi hati saya Saya doanya begini Saya berdoa Saya gak terima Saya menyembah Raja segala raja Gitarnya gak bagus Tuhan itu kan Raja segala raja Jadi saya harus Menyembah Tuhan Dengan gitar yang bagus Saya perintahkan Gitar yang terbaik Di kota Palembang Saya perintahkan Satu datang ke ruangan saya Untung gak ada gitar Ada kaki Masuk lari Masuk Saya perintahkan Datang ke ruangan saya Saya mau pakai Untuk menyembah Raja segala raja Besoknya Saya sudah lupa doanya Itu doa Belum pernah sih Saya doakan begitu Setelah saya ke kantor Lagi ngantor Ada satu anak muda Masuk membawa sebuah benda Dari bentuknya Kayaknya Sesuatu yang saya doakan Dia bawa Sebuah benda Di dalam dus Dan Manggil nama saya Komeksi Saya kemarin Kebetulan lagi di Mau beli Gitar Di toko musik Nah Waktu saya mau beli satu Saya teringat Komeksi suka gitar Jadi saya beliin Nih Singkat ceritanya Saya pulang Masuk ke ruang doa Penuh hadirat Tuhan Belum masuk Belum nyembah Udah penuh air mata Saya berkata Tuhan kok sebegitunya ya Mendengarkan doa saya Lalu saya menyesal Kenapa saya gak minta rumah orang ya Lalu Tuhan berkata Dasar manusia Terus saya Saya mainkan Itu ya Kalau gitar bagus memang Itu rohani Suaranya rohani Rhohani sekali Indah sekali Gitarnya masih ada Sampai sekarang Saya belajar sesuatu Kalau kita Dari hati punya Sebuah kerinduan Dan lidah kita Memperkatakan Apa yang benar Tujuan kita Bukan untuk sesuatu Yang meruntuhkan Tapi membangun Tuhan pasti Berkati kita Jadi anak muda Gak boleh bangun pagi Lalu mengutuki harinya Bangun pagi Ya Hari baru lagi Bangun pagi Ya gak tau apa yang Kuhadapi hari ini Ya online lagi Bangun pagi Ya belajar lagi Bangun pagi Gak tau mau makan apa Jangan gitu jadi anak muda Setelah ini Beli cermin yang besar Taruh di kamar Setiap kali bangun pagi Benerin rambutnya Lihat cermin Lu diurapi Tuhan Lalu ke toilet Udah keluar lagi Lihat bayangannya Oh kamu keren banget Jadi setiap hari harus begitu Karena kita memperkatakan Apa yang baik mengenai kita Kata firman Tuhan Kita ini biji matanya Dan Tuhan akan pakai kita Kita akan naik dan tidak turun Jadi kepala bukan ekor Kita adalah pemenang Bahkan lebih dari pemenang Jadi kita sendiri Harus memperkatakan firman Tuhan Ada banyak kejadian Dalam hidup saya Sebagai orang yang melayani Banyak tekanan juga Mungkin dalam lingkungan Anda Anda punya tekanan yang berbeda Saya punya tekanan yang berbeda juga Saya pernah melayani di Palembang Dan waktu itu Waktu mau ibadah Ada sekelompok orang Yang gak suka ibadah disana Gak suka ada gereja disitu Jadi waktu ibadah Didatangi sama sekelompok orang Wah itu rasanya saya mau martir Wah mati saya disini Saya pasti mati Mereka datang Mereka berkata Gak boleh ada tempat ibadah Tidak boleh ada gereja disini Hari-hari sebelumnya Saya sudah menerima surat Dari beberapa orang Melarang ada gereja Mereka berkata begini Jika tidak dilakukan Kami tidak bertanggung jawab Jika terjadi sesuatu Nah itu kan ancaman Saya merasa Saya Tuhan Saya gak mau melayani Tuhan lagi Saya pulang saja ke Manado Saya orang Manado Orang Manado itu gak bisa nyanyi Dari dulu Donya gak ada Manado Semoga lucu ya Tadi ngomong apa ya Saya nangis di kamar Saya doa Tuhan Saya gak pengalaman Dulu saya sekolah teologi ya Tuhan Gak ada yang namanya diajari begini Bagaimana menghadapi sekelompok orang itu Gak ada mata kuliahnya Yang saya lakukan Saya cuma pegang alkitabnya Semalam-malaman gak tidur Saya taruh di dada Saya berkata Tuhan Saya mau mati ya besok Saya diancam loh Gak boleh ada gereja Mereka akan menyerbu Gimana Tuhan Tekanannya luar biasa Turun 2 kilo Berat badannya Puji Tuhan Saya pegang Saya berkata Tuhan Saya berusaha memperkatakan firman Saya buka alkitab Saya baca kembali ayat-ayat hafalan Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru setiap hari Besar kesetiaannya Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru setiap hari Besok pasti ada kekuatan baru Besok pasti ada kekuatan baru Karena saya dipanggil Akan disidang Sama beberapa orang Yang ada di sekitar gereja Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita Saat kita gunakan lidah kita dengan benar Katakan saya bisa Bilangkan kiri Anda pasti bisa Tuhan mengurapimu Perkatakan ya Lidah kita ini Untuk sesuatu yang baik dan membangun Ada teman di dulu waktu Di Surabaya Ada sahabat Bukan orang gereja Mawar Sharon ya Jadi gak usah cari tau siapa Ada anak muda Yang saya kenal Itu terburu-buru doanya Suka terburu-buru Jadi bisa salah Kata-katanya Doanya kadangkala begini Tuhan Yesus kami berdoa Supaya waktu kami pergi Kami kecelakaan di jalan Oh Tuhan salah Tuhan Kami berdoa supaya Engkau menyertai kami Pergi dan kembali dengan selamat Suka terburu-buru Doanya kata-katanya gak teratur Lebih baik pelan-pelan aja Tapi jelas Apa yang terjadi setelah doanya begitu Memang kecelakaan Setelah itu dia berkata Ampun Tuhan Tapi memang pembawaannya Suka cepat Berikutnya doa lagi Salah lagi Tuhan kami berdoa Supaya kami kecelakaan di jalan Oh maaf Tuhan Bukan Supaya Engkau menyelamatkan kami Waktu pergi dan kembali Eh kecelakaan lagi Setiap kali dia doa Saya gak mau ikut dia pergi Karena kata-katanya itu Cepat mengatakannya Mikir Kemudian Mari kita hati-hati Dengan lidah kita ya Jangan apa-apa mati 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 Gak bawa handphone Mati Gak bawa Lupa Mati Gak mati Gak mati Gak mati Gak mati Cuma lupa handphone Gak apa-apa Nanti pulang lagi Ambil lagi Mati Kenapa Lupa WA teman Gak mati Jangan gunakan lidah kita Untuk sesuatu yang meruntuhkan Gunakan lidah kita Untuk membangun perkataan-perkataan Yang memuaskan jiwa kita Hasrat kita yang di dalam ini Jadi kalau lihat sesuatu Perkatakan yang baik Tuhan Memang ada masalah Tapi engkau pasti bisa tolong saya Memang saya gak sanggup Tapi Tuhan pasti sanggupkan saya Ambilkan tangannya Katakan Tuhan sanggupkan saya Amin Saya berdoa suatu saat AOG di Surabaya Benar Beberapa kali ibadah Ruangannya gak akan pernah cukup lagi Karena ada orang-orang yang Pergunakan perkataannya Lidahnya Untuk membangun orang lain Dan untuk dipakai Tuhan Untuk membangun dirinya juga Jadi setelah ini Beli cermin yang besar ya Saya punya teman Cerminnya kecil sekali Di toilet Pernah gak Lihat cowok Cerminnya itu Sebesar handphone Itu kalau ngaca itu harus Slow motion Karena gak utuh Jangan Kalau gak punya cermin sekecil itu Buang Beli cermin yang besar Setinggi badan Anda Setiap kali bangun berkata Aku diurapi Tuhan Aku pasti bisa Ditegur pemimpin gak apa-apa Karena dia sayang saya Aku pasti bisa Saya mempraktekannya Saya mempraktekannya Ini saya cerita disini ya Ini sesuatu Rahasia yang gak jadi rahasia lagi Saya di Palembang berdoa begini Saya doanya Saya berkata Saya berdoa Saya jadi gembala Saya gak mau Saya gak terima Saya dipakai biasa-biasa Jadi setiap malam Saya berdoa begitu Ambil Alkitab Dan saya berkata Saya gak mau jadi jemaat Empat ratus orang Saya mau jadi jemaat Empat ribu orang Terjadi dalam nama Yesus Terjadi dalam nama Yesus Saya harus Sekali memberikan hidup saya Akan dipakai Tuhan besar Dan saya mengulanginya Setiap malam Saya melakukannya Singkat cerita Ketemu kau Filip Pastor Filip berkata Maksi gembala regional Sumatera Dari empat ratus Tuhan tambahin nol satu Beneran Jadi empat ribu Yang digembalakan Saya gak berkata ini Untuk sebuah kebanggaan Menyombongkan diri Tapi Kalau kita pergunakan Kata-kata kita Tuhan melihat Kesungguhan hati kita Dan ada sesuatu Yang dibangun Karena kita mengucapkan Kata-kata iman Memang Untuk sesuatu Yang kita doakan Kadang-kadang Kalau Tuhan belum jawab Gak apa-apa Terserah Tuhan Jawaban doa itu Terserah Tuhan Tapi kita tabur saja Dengan iman kita Kalau sesuatu Yang kita tabur Gak membangun Tuhan gak akan jawab Tapi jika itu Mengenai CG Anda Mengenai komunitasmu Yang akan dipakai Tuhan Perkatakan Kata-kata iman Tuhan mengurapi Lidah kita Yang kedua Jaga pikiran Jaga pikiran kita Ayat yang kedua Berkata begini Pujilah Tuhan Hai jiwaku Dan jangan lupakan Segala kebaikannya Supaya kita gak lupa Ingat Supaya gak lupa Ingat Jadi poin dua adalah Jaga pikiran Pikiran kita Kita harus jaga Di dalam Tuhan Apapun yang terjadi Kita kelola pikiran kita Masukkan firman Dalam pikiran kita Jangan bangun Langsung lihat Berita-berita Apalagi yang suka bola ya Cowok-cowok ya Semalam gak nonton Langsung lihat skornya Semalam berapa ya Ya MU kalah Kemarin Kelasmennya nomor satu Ya sekarang melorot Pagi-pagi Jangan langsung buka begitu Isi dulu pikiran Dengan firman Amen Saya juga suka Saya Manchester United Tapi sedih Tapi saya gak mau Bersiafaat untuk MU Saya bersiafaat Untuk gereja Mawar Sharon Saya dipanggil untuk itu Tapi berharap MU menang sih Tapi saya pergunakan Pikiran saya Hari-hari itu Mengisi dengan firman Pasti bisa Tuhan kan yang utus Tuhan yang akan memampukan Saya gak bisa Tapi Tuhan pasti yang mampukan Berkotbah Di SCC Berkotbah Nanti ketemu kau Philip gimana Apalagi kemarin Berkotbah Waktu yang lalu Beberapa tahun yang lalu Kita ada DX Conference Anda gak akan percaya Saya pemalu sekali Gak mungkin ada di stage Hari ini agak tersembunyi sih Pakai ini Jadi gak terlalu malu Kalau dibuka Agak malu dikit Anda gak akan percaya Orang yang berkotbah Di DX Conference Yang 9000 orang itu Itu pemalunya Minta ampun Coba tanya Koyudi Dulu yang menggembalakan saya Di Manado Saya itu Pemalunya itu Stadium 4 Lihat Koyudi aja Saya melarikan diri Gak mau lihat Koyudi Padahal wajah Koyudi Baik kan Lucu lagi Kok bisa menakutkan Waktu itu Saya gak mungkin Ada di depan Tapi setiap kali Ada tantangan Kepercayaan Saya berkata Pasti bisa Ya gak apa-apa Gak pengalaman Tuhan yang mampukan Gak apa-apa Pasti bisa Gak apa-apa Pasti bisa Tidak akan pernah ada Yang membangun hidup kita Kalau gak dimulai Dari kita Yang membangun hidup kita Kita harus berkata Pasti bisa Tuhan Roh kudus Yang mampukan saya Memang orang Yang lain Sepertinya gak perhatikan saya Tapi kan ada Roh kudus Dalam hati saya Roh kudus Yang mengerti Dan membuat saya Bisa Daud berkata Tuhan Yang melatih saya Berperang Tuhan yang membuat saya Mampu melenturkan Busur tembaga Kata firman Tuhan Busur tembaga itu Gak sembarang orang Yang melenturkannya Hanya orang-orang Yang benar-benar Kuat Dan diurapi oleh Tuhan Daud bisa Karena Tuhan Yang urapi Jaga pikiran kita Jaga pikiran kita Kalau pikiran kita selalu bersama dengan Tuhan Kalau pikiran benar Hasilnya juga benar Kebanyakan benar Karena pikirannya sudah benar Mau melakukan apa yang baik Setiap anak muda di tempat ini Milikilah pikiran Kristus Bacalah Alkitab Ini firman Tuhan yang hidup Pasti menghibur kita Waktu kita baca Pasti menguatkan kita Waktu sedih Baca firman Tuhan terhibur Wow Tuhan akan menguatkan saya ya Tuhan pasti menolong saya ya Kalau hamba-hamba Tuhan di tempat ini Di dalam Alkitab Ditolong oleh roh kudus Saya juga bisa Tuhan Engkau Tuhan yang sama Yang mengurapi mereka Engkau juga Tuhan yang sama Yang mengurapi saya Pikiran harus benar Semuanya harus tertuju Kepada Tuhan Jangan langsung curiga Sama orang Kadang-kadang manusia itu Kecenderungannya Kecenderungannya manusia itu Kalau lihat seseorang Langsung ingat kejahatannya Kalau lihat seseorang Belajar ingat kebaikannya Harus latih pikiran kita Ingat Karena dari seratus kebaikan Orang selalu ingat Satu Kekurangan kita Tapi Anak-anak Tuhan itu Harus belajar ingat apa yang baik Mengenai orang Mengenai seseorang Ketika Anda Lihat pemimpin Anda Ingat akan kelebihan-kelebihannya Latih pikiran kita Untuk menemukan sesuatu yang baik Dalam hidup mereka Latih pikiranmu Untuk menemukan apa yang baik Di dalam hidupmu juga Jangan mengutuki diri sendiri Dan berkata Saya kurang ini Kurang ini Kurang ini Setiap orang punya kelebihan Dan Tuhan akan pakai Dengan cara Tuhan Katakan Menjaga pikiran Kalau pikiran berubah Tindakan akan benar Biasanya akan benar Sekalipun ada kesalahan Nanti dibenarkan oleh Tuhan Saya satu kali liburan Ke kota Malang Dan bersama Karena istri saya Arema Jadi pergi liburan di Malang Dan kami jalan-jalan Makan rawon Waktu itu ya Setelah itu istri saya berkata Ayo kita ke toko itu Toko kue Itu toko kue Maaf ya Dari tampilannya bukan toko kue yang kekinian Itu toko kue yang sudah lama Kelihatan sih dari bangunannya ya Saya berkata gak usah kesitu Kita ke mal saja Istri saya berkata Itu toko kue Biasanya dulu papa gendong saya Beli roti dan kue disitu Langsung berubah pikiran saya Wow Itu tempat penuh kenangan Saya langsung berkata Ayo kita kesitu Tanyakan berapa harganya Harga rukonya juga sekalian Saya beli rukonya Karena disitu ada kenangan Papa dan dia Bercanda sih saya gak beli Gak ada uangnya Gak ada kepentingan juga beli tokonya Maksud saya begini Ketika istri saya berkata Disitu papa saya Biasanya gendong saya Pergi beli roti Saya langsung merasa Belas kasihan yang tinggi Pikiran saya berubah Saya berkata Wow Tempat itu penuh kenangan ya Jadi Kalau gitu kita ayo pergi ke sana Gak usah ke mal Kesana saja Beli Sebanyak-banyak ya Sebanyak-banyaknya yang kamu mau Kalau pikiran berubah Kita akan lurus Jalannya Pikiran kita Pikiran Kristus akan lurus Jalannya Kalau kita memikirkan yang baik Cari yang baik Bukan berarti yang salah Kita benarkan Gak apa-apa Gak apa-apa Berbuat dosa saja Yang penting ada kebaikan disitu Gak ada dosa kebaikan Di dalamnya Artinya gini Kalau ketemu sebuah situasi Yang sulit Mencoba memikirkan Menurut Tuhan Menurut cara Tuhan Gimana ya Tanganinya Dari orang-orang sederhana begini Saya bisa belajar apa ya Orang-orang begini Kelihatannya biasa-biasa Tapi mereka punya pengurapan apa ya Kelebihan apa ya Saya bisa belajar apa dari mereka Jadi langsung Jangan ada penghakiman Lihat seseorang langsung menghakimi Lihat seseorang langsung menghakimi Gak boleh ada Di AOG AOG Gereja Maorciaron Yang ada adalah Pikiran benar Pikiran Kristus Menjaga pikiran Supaya tidak terjebak Di dalam Pikiran-pikiran yang tidak benar Ingatlah Jangan lupakan Segala kebaikan Tuhan Saya tahu Ada di antara anda hari ini Yang Mungkin Tuhan pernah menyembuhkan anda Dari satu penyakit Yang gak pernah Kata orang gak bisa sembuh Kata dokter Gak bisa sembuh Tapi hari ini Anda sehat Dan ada disini Jangan lupakan Kebaikan Tuhan itu Mungkin ada beberapa Di antara anda Yang diselamatkan Tuhan Dari Pernah kecelakaan Kalau lihat dari hasil Dari tabrakan itu Mobilnya hancur Gak mungkin selamat Tapi Dengan cara yang ajaib Anda ada di Di tempat ini hari ini Dan masih bisa Melahini Tuhan Jangan lupakan itu Masakan Pertolongan-pertolongan Tuhan Yang banyak di masa lalu Hanya karena Satu pergumulan hari ini Kita lupa semuanya Tuhan pernah menolong kita dulu Bukan untuk meninggalkan Kita sekarang Tuhan pasti Tolong kita juga Tuhan selalu mengingatkan Jangan lupa Kebaikan Tuhan Ingatlah segala Kebaikannya Ingatan akan Kebaikan Tuhan Menyanggupkan kita Untuk maju Tuhan dulu pernah Tolong saya Pasti bisa Dulu Tuhan pernah Tolong saya Pasti bisa Bangsa Israel Waktu menyeberangi Sungai Yordan Tuhan memerintahkan Kepada Yosua Setelah kamu menyeberang Masing-masing suku Ambil satu batu Tumpukan Di Gilgal Namanya Tumpukan disitu Jadi ada Dua belas batu Dan Tuhan Menamai itu Batu peringatan Batu peringatan Supaya setiap kali Mereka lihat Batu itu Mereka ingat Tuhan lah yang Tolong mereka Menyeberang Supaya mereka Nggak lupa Tuhan Dan kebaikannya Bahkan Tuhan berkata Supaya nanti Kalau anak-anak kamu Tanya Apa arti Dari dua belas batu ini Orang-orang tua Harus beritahu Kepada anak-anaknya Bahwa Batu-batu ini Menceritakan Tuhan telah Menyeberangkan kita Walaupun Arus sungai Yordan itu Sedemikian rupa Tapi Tuhan Membuatnya jadi Seperti bendungan Dan kita bisa Jalan di tempat yang kering Jadi supaya Kita ini Selalu ingat Tuhan pernah tolong kita Itu yang dimaksudkan Dengan dua belas batu peringatan Ada banyak peringatan-peringatan Dalam hidup kita Batu-batu iman itu Harus disusun Tuhan pernah tolong kita Tentang sesuatu Tuhan mungkin pernah tolong Seseorang selesai kuliah Walaupun papa mama Kesulitan keuangan Entah kenapa bisa lulus Jangan lupakan itu semua Karena manusia itu Suka sekali lupa Lupa Kalau Tuhan pernah tolong Jadi jaga pikiran kita Dengan selalu Mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan Filipi 4 ayat 8 berkata Jadi akhirnya Saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah Semuanya itu Amen Katakan mulai hari ini Saya akan berpikir Apa yang benar Yang terakhir adalah Jaga hati Ayat 3 berkata begini Dia yang mengampuni Segala kesalahanmu Yang menyembuhkan Segala penyakitmu Tuhan saja Sudah ampuni kita Kadang-kadang ada satu pribadi Yang tidak pernah mengampuni diri Diri kita Yaitu diri kita sendiri Tuhan sudah mengampuni kita Tapi setiap kali ke gereja Merasa tertuduh Tuhan sudah terima kita Tapi hidup kita Seperti tawanan Tiap hari Seperti orang yang gak berharga Ke gereja gini Shalom Jangan Kata Pastor Philip Kalau ke gereja itu Harus seperti bangsawan Jadi kalau shalom Harus begini Shalom God bless you Saya belajar sih Saya dulu mindernya minta ampun Saya belajar Pastor Philip Jadi sekarang kalau shalom Shalom Katanya harus jadi bangsawan semuanya Katakan saya bangsawan Tuhan Saya bangga ke gereja Saya dipakai Tuhan besar Berikan tepuk tangan buat Tuhan Iya mengampuni segala kesalahanmu Kita jangan gak mengampuni diri sendiri Selalu tertuduh Dalam bahasa aslinya Alkitab Gak usah cari tahu percaya saja Saya yang menyelidikinya Mau cari tahu juga gak apa-apa sih Bahasa Tuhan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu Dan menyembuhkan segala penyakitmu itu Bahasanya itu seperti Tuhan berkata Setiap kutuk keturunan itu Akan dipatahkan oleh Tuhan Gak akan sampai ke kamu Jadi anak-anak muda itu Kalau Anda mengalami sesuatu Anda jangan tunjuk orang tua Papa sih Mama sih Coba dulu gak begini Kita pasti begini sekarang Papa Mama sih Akong sih Atau kalau orang Medan berkata Keluarga Batak berkata Opung sih Selalu nunjuknya ke orang tua Selalu salahkannya ke orang tua Saya begini ya Karena Papa Mama Saya begini karena ya Memang Keluarga saya mengambil keputusan yang salah Anak muda Gereja Mahersyaron Gak boleh tunjuk ke atas Gak boleh tunjuk ke orang tua Kita benar-benar harus tahu Tuhan bisa buat kita jadi baru Asalkan kita bertobat Terima Yesus dalam hati kita Dan membuka hati Untuk Tuhan tuntun dengan firmannya Kita ini bisa dipakai oleh Tuhan Apapun kesalahan dari nenek moyang kita Tuhan bisa buat kita dengan cara yang baru Tuhan bisa pakai kita dengan cara yang baru Dengan pengalaman-pengalaman yang baru Tuhan itu hobinya bukan daur ulang Kalau manusia ketemu sampah di daur ulang Kalau dunia ini cuma bisa daur ulang Kalau Tuhan lebih hebat Kita ini kata firman Tuhan Diciptakan jadi baru New creation Kalau dunia cuma daur ulang Kalau Tuhan jadi baru Lebih hebat mana Sedangkan sampah di dunia ini bisa jadi berharga Apalagi orang-orang yang dalam Tuhan Sekalipun masa lalunya Sekalipun orang tuanya melakukan sesuatu Asalkan hari ini dia percaya Yesus di urapi roh kudus Dia adalah ciptaan baru Tuhan Yesus itu hobinya menjadikan baru Tuhan itu mencintai kita Kita harus, kita gak boleh menghakimi yang sebelumnya Lepaskan pengampunan kepada orang tua ya Hari ini gak boleh bawa-bawa papa mama lagi Namanya menyalahkan mereka Hari ini harus doa Tuhan Saya sebagaimana saya ada Pasti bisa dipakai Tuhan Apapun kesalahan orang tua saya dulu Saya sudah ampuni Bahkan Tuhan tolong mereka juga Supaya mereka suatu saat ke gereja dan percaya Tuhan Saya gak mau hakimi mereka Saya gak mau tuduh-tuduh mereka Saya mau hari ini saya bersyafaat bagi mereka Cerita terakhir untuk menginspirasi setiap kita Ada seorang anak muda di Jambi Dia sangat kesal, marah, benci sama papanya Karena papanya itu suka pukul Kekerasan ya Kalau pukul itu sangat menyakitkan Dan itu bisa kayunya patah-patah gitu ya Papanya bisa melampiaskan amarahnya Jadi pria anak muda ini Anak cowok ini berkata Tahun depan saya lulus SMA Saya akan kuliah ke Jakarta Saya gak akan pernah pulang Saya cuma akan telpon mama saja Papa saya gak mau tahu Apapun yang terjadi maaf ya Meninggal pun saya gak mau tahu Jadi dia merasa merdeka Kalau pergi dari kotanya Jambi Pergi ke Jakarta Waktu dia ke Jakarta dan kuliah Ternyata ketemu sebuah komunitas rohani Lalu di retreat itu Retreat itu diajarkan mengenai pengampunan Dan dia dijamah oleh Tuhan Dan dia tahu benci kepada orang tua gak boleh Justru itu tidak akan membuat dia berkembang Dia seperti hidup dalam penjara Kemana-mana benci orang tua Benci papa, benci papa Dan dia kemudian memutuskan Kalau tidak salah waktu sincia pulang ke Jambi Dan dia berkata kira-kira begini kalimatnya Pak, ada waktu saya mau bicara Nah keluarga-keluarga Chinese Kalau sudah ngomong gitu ke papa Papanya biasanya curiga Ini sebentar lagi kayaknya dipanggil Tuhan anak saya Ada tanda-tanda gimana gitu ya Baru kali ini minta waktu untuk bicara Pak, ada waktu untuk bicara Oh boleh Lalu ketika mereka berdua Papa dan anak ini berjumpa Dia cerita dia semua kelukesahnya Dengan air mata dia cerita semua kebenciannya sama papanya Dan dia berkata tapi Tuhan Yesus Minta saya mengampuni papa Papanya nangis dia juga nangis Terharu suasananya begitu Begitu penuh haru Mereka saling mengampuni dan sebagainya Terjadi pemulihan Kemudian setelah beberapa waktu Mamanya cerita sama anaknya Tahu enggak Kalau papa kamu dulu waktu masih kecil Akong kamu kalau pukul papa Itu bukan hanya dipukul patah-patah kayunya Bukan, bukan hanya itu Diikat dan dijemur di luar Enggak boleh dikasih minum Diterik yang luar biasa seharian Tambah terharu dia Oh ternyata yang saya alami Enggak seperti yang papa saya alami Bukan berarti membenarkan apa yang salah ya Tapi kadangkala kita menghakimi orang tua Kita enggak tahu penderitaan mereka juga Dulu mereka bayar harganya luar biasa Dan mereka belum percaya Tuhan Tidak ada yang tuntun mereka Kadangkala kita tuntut mereka Padahal mereka dulu mengalami penderitaan yang luar biasa Jadi kita mencoba untuk mengerti mereka Ampuni orang tua kita Dengan mengampuni ada hati yang dipuaskan Enggak bisa dijelaskan dengan beli barang mewah apapun Enggak bisa menjelaskan Enggak bisa disandingkan dengan perasaan Sebuah kelegaan kalau kita mengampuni Ada rasa haru dalam hati Jaga perkataanmu Jaga pikiranmu Jaga hatimu Maka kita akan mengalami Yang namanya hasrat kita dipuaskan Sehingga kita enggak akan mudah Dan enggak boleh jatuh lagi Di dalam ketidak kudusan Karena apa yang kita lakukan Kalau kita masuk ke area situ Kita makin hancur Bukan itu sih yang kita cari Yang kita cari adalah Tuhan Yesus ada dalam hidup kita Pemakaian Tuhan Damai sejahtera Tuhan itu yang penting Dalam hati kita Katakan Tuhan memuaskan hasratku Dengan kebaikan Saya undang semua bangkit berdiri Berikan tepuk tangan buat Tuhan Amsal 4 ayat 23 dan 24 berkata Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Buanglah mulut serong daripadamu Dan jauhkanlah bibir yang dolak dalik daripadamu Jaga hati dengan segala kewaspadaan Taruh dua tangannya gini Jaga hati dengan segala kewaspadaan Jadi tiap hari kita harus usahakan Untuk memuji Tuhan Kita latih lidah kita memuji Tuhan ya Kemudian isi pikiran kita dengan firman Perkatakan apa yang baik mengenai diri kita sesuai dengan firman Tuhan Terima kasih Bapak buat firmanmu hari ini Perenungan kami biarlah manis Bagi jiwa kami ya Tuhan Bagi jiwa kami ya Tuhan Dari lidah bibir kita Perkatakan pengampunan Tuhan saya ampunan Tuhan saya ampuni Papa Tuhan saya ampuni Mama Karena dulu mungkin mereka mengalami yang lebih keras lagi Ajarin kami untuk sayang mereka ya Tuhan Karena kami penuh dengan kasih Karena Yesus telah mengasihi kami Maka kasih yang ada dalam hati kami Kami bagikan kepada orang lain Dalam nama Yesus Kristus Tuhan jamah satu persatu Setiap anak muda di tempat ini Saya mau kita melakukan sesuatu Yang sederhana Saya terdorong Untuk setiap pria disini Setiap pria Angkat tangan kanannya tinggi-tinggi Setiap pria Anda lihat Wanita di kanan kiri Anda Ya Pria itu kan imam ya Kita belajar mulai sekarang Wanita-wanita ilahi di kanan kiri kita Setiap pria akan berkati mereka Dengan kata-kata iman Ya Mungkin gak kenal Gak terlalu kenal Gak apa-apa Mereka sesama jemaah Tuhan Arahkan tangan saja ke mereka Mulai perkatakan iman Setiap wanita disini Adalah wanita ilahi Setiap perempuan disini Adalah milik Tuhan Kami sebagai pria-pria Calon-calon suami Suatu saat Kami ber Mulai hari ini kami berkata Kami mengasihi setiap Anak-anak Tuhan Wanita-wanita yang disaing Tuhan Di tempat ini Kami berkati hidup mereka Pakai mereka besar ya Tuhan Mewakili papa Kami berkata kepada mereka Kami mengasihi mereka Setiap wanita disini dipakai oleh Tuhan Dan kami yang dipakai Belajar untuk jadi imam Kami juga dipakai oleh Tuhan besar Tuhan memberkati setiap wanita di tempat ini Setiap perempuan di tempat ini Dicintai dan diberkati oleh Tuhan Engkau berharga Engkau biji mata Tuhan Dalam nama Yesus Mari angkat kedua tangan kita Kita naikkan satu lagu Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil dan suci Semua yang manis Yang sedap didelar Semua kebajikan Yang patut dipuji Kupikirkan semua Angkat kedua tangan kita Sembah dia Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil dan suci Semua yang manis Yang sedap didelar Semua kebajikan Yang patut dipuji Kupikirkan semua Itu Sekali lagi tinggi-tinggi Kedua tangannya diangkat Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil dan suci Semua yang manis Yang sedap didelar Semua kebajikan Yang patut dipuji Kupikirkan semua Semua itu Semua Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil dan suci Semua yang benar Semua yang benar Semua yang benar Semua yang benar Semua kebajikan Yang patut dipuji Kupikirkan semua Di rumah ini, saat ini, saya merasakan kasih Tuhan seperti seorang bapak mengasihi anaknya. Saudara dimanapun Anda berada, saya tahu di ruang bayi saat ini ada jemaat yang hadir di overflow. Jarak tidak memisahkan Anda, walaupun Anda ada di ruangan sana. Karena Tuhan mau lawat setiap hati jemaatnya di tempat ini. Mari kita jangan terburu-buru, ini belum berakhir. Tapi Bapak sekali lagi mau jama setiap hati anak muda di tempat ini. Mari sama-sama saya ajak kita semua sembah dia. Buka hatimu saudara, biar kasihnya mengalir saat ini. Memenuhi hatimu, seperti hati yang melindungi. Mengalirlah, mengalirlah. Tiarlah di airi hatimu, tiarlah disegarkan jiwamu. Dia mengasihimu, dia puaskan hasratmu, dia isikan kosonganmu, menuhimu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Semua yang manis dan serap didengar, semua kebajikan yang patut dibuji. Kupikirkan semua itu. Tuhan isi hatimu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Semua yang benar, semua yang mulia. Semua yang manis, semua yang sedang didengar. Semua kebajikan yang patut dibuji. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu semua. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Semua yang benar, semua yang benar, semua yang adil dan suci. Semua kebajikan yang patut dibuji. Kupikirkan semua itu. Rauh kudus taruh di hati saya. Di tempat ini ada seorang pria yang tidak bisa menahan tempernya. Dan hari-hari selalu gelisah dan meledak marah tanpa alasan. Semua disalahkan. Melampiaskan kemarahannya sampai kemana-mana. Tuhan mau berkata kepada pria itu. Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan mau mengisi kekosongan. Dan menggantikan kegelisahanmu. Dengan ketenangan yang datangnya dari surga. Kalau itu adalah dirimu. Kamu bisa taruh tanganmu di hatimu. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kegelisahan itu diangkat. Malam ini engkau pulang. Carilah hadirat Tuhan. Saat teduh. Berdoa lah kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat. Tuhan sanggup mengangkat kemarahanmu. Tuhan sanggup mengangkat kekecewaanmu. Dan Tuhan gantikan semuanya itu dengan ketenangan. Yang datangnya dari surga. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Tuhan hari ini. Telah mengubahkan hidup kami. Sewaktu kami pulang dari tempat ini. Kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami akan perkatakan yang baik. Kami akan pikirkan yang baik. Hati kami juga Tuhan. Kami akan jaga. Karena kami tahu ada roh kudus bersama dengan kami. Biarkan segala yang kami lakukan. Menyenangkan hatimu Tuhan dan juga roh kudus. Jaga kami Tuhan. Jaga kami. Angkatlah kedua tanganmu jemaat. Yes. Allah Bapak yang mengasihimu. Kasih karunia daripada Yesus. Pengurapan daripada roh kudus. Persekutuan ini tidak berakhir di tempat ini. Tapi akan terus menyertaimu. Setiap detik hidupmu tidak pernah dibiarkan sendirian. Dan apapun yang kamu lakukan keluar masukmu. Di dalam perlindungan Tuhan yang aman. Dan apapun yang kau lakukan. Biarlah engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang bukan cuma lebat daunnya. Tapi terus berbuah. Dan apapun yang kau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Maka biarlah damai sejahtera. Sukacita Tuhan menyertaimu. Dari sekarang sampai. Moranata yang terima doa berkat ini. Sama-sama katakan. Amen.